Kemurahan itu dapat ditranslate atau diterjemahkan sebagai keramahan. Kata kemurahan atau murah hati disini, kasih itu murah hati, dalam bahasa Inggrisnya bukan generosity. Atau murah hati dalam memberi itu iya, tapi kata akar, akar kata, akar perkataan murah disini bukan murahan. Murah hati disini itu kindness dalam bahasa Inggrisnya. Kebaikan hati. Itu arti kata murah hati. Baik hati. Orang kalau hatinya itu baik, gak akan marah-marah terus. Bisa emosi tapi sesaat saja, siapa sih yang gak pernah marah? Bahkan Alkitab pun sangat realistis. Kalau kamu marah, jangan diterusin sampai berdosa. Dan jika kamu marah, Alkitab itu sangat praktis. Dia gak punya tuntutan yang setinggi langit. Sehingga menuntut kita harus sempurna. Enggak. Kalau kamu marah, jangan izinkan matahari tenggelam atas kemarahanmu. Selesaikan sebelum kamu tidur. Sebelum jangan sampai dibawa tidur lah kira-kira begitu. Not good for them, not good for you. Gak baik buat orang lain. Orang lain itu loh, yang kita sedang kesel banget sama dia. Gak baik buat orang itu. Gak baik juga buat anda. Masa tidur, tidur dalam amarah. Alkitab itu tidak ajari kita untuk sempurna. Tidak suruh kita untuk senyum terus itu yang enggak. Bisa marah, tapi jangan berlebihan. Tapi orang kalau hatinya itu punya buah roh ini, punya kasih. Orang itu gak bisa lama-lama dalam amarah. Itu sudah pasti, itu so pasti. Murah hati di sini diterjemahkan kindness. Kebaikan hati. Bukan dalam bahasa Inggrisnya fondness. Fond F-O-N-D N-E-S-S Fondness itu mirip sama kindness. Ih baik banget orang itu sama saya. Iya. Karena anda juga baik sama dia. Itu orang dunia juga bisa. Gangster mafia juga mampu lakukan itu. Coba lihat itu. Orang-orang yang terlibat dalam geng. Mereka berani mati itu sesama anggota gengnya kok. Tapi bisa enggak kita itu baik sama orang-orang yang menyebalkan. Bisakah kita itu murah hati? Artinya kita itu ramah dengan orang-orang yang tidak friendly sama kita. Ih ngeselin orang itu. Orang kayak gitu kenapa Tuhan ciptakan ya? Mungkin untuk dialah Tuhan ciptakan. Api neraka. Bedanya fondness dan kindness saya ajak anda menelusuri dulu. Akar kata ini. Fondness adalah orang-orang yang anda suka secara alami. Misalnya kawan-kawan dekat. Enggak ada cacat celalah. Enggak ada gesekan gimana lah. Anda cocok. Fondness itu cocok-cocokan. Pasti diantara kita, sekalipun kita ini tubuh Kristus. Kita pasti punya teman-teman dekat. Orang-orang yang favorit. My faith people lah. Bahasa Inggrisnya. Orang-orang yang favorit banget. Kalau anda punya Instagram. Anda di private. Hanya orang-orang yang anda undang atau yang anda terima. Masuk di dalam follower anda. Itu orang-orang yang buat anda nyaman. Kalau misalnya anda mau pergi jalan-jalan. Pasti bawa orang-orang itu. Mau liburan. Udah ya orang-orang itu aja. Atau mau pergi nonton movie. Atau mau jalan-jalan di mall seperti ini. Pasti anda bawa bukan musuh anda kan. Anda tidak akan bawa orang yang anda kasihi saja. Anda juga akan membawa. Anda pasti akan membawa orang-orang yang anda suka. Anda sukai. Bukan anda kasihi. Tapi ada orang-orang tertentu yang tidak alami. Untuk anda bisa mengasihi orang itu. Anda harus pikul salib dulu. Ada orang-orang di dalam hidup anda. Yang perlu anda sengaja. Agar anda bisa menunjukkan kasih. Dan seringkali, kerapkali anda harus mengalah. Nah di area inilah kindness. Fondness hanya kepada your faith people. Hanya kepada orang-orang yang memang anda suka. Tapi kindness bisa anda amalkan bahkan kepada musuh-musuh anda. Sekalipun musuhku itu menjengkelkan aku. Tapi kalau misalnya suatu hari saya berada di posisi bisa berbuat baik sama orang itu. Saya harus menunjukkan kindness. Yangvenus. Hai.